Halo, untuk Bapak Ibu Guru semuanya, utamanya Bapak Ibu Guru yang mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2022, yaitu tentang bagaimana cara melakukan pembayaran pada aplikasi e-PKS menggunakan virtual account. Nah, bagaimana caranya? Mari disimak. Ada pun langkah-langkah pembayaran e-PKS untuk PPG dalam jabatan, yaitu yang pertama adalah membuka situs BNI Internet Banking pada alaman e-bank.bni.co.id. Yang kedua, memasukkan user ID dan password. Yang ketiga, pilih menu transfer, lalu pilih virtual account billing. Yang keempat, memasukkan nomor virtual account. Yang kelima, memilih rekening debit yang akan digunakan. Kemudian tekan lanjut. Yang keenam, tagian yang harus dibayarkan akan muncul pada layar kompirmasi. Yang ketujuh, masukkan kode autentikasi token. Selanjutnya, transaksinya sudah selesai. Nah, berikutnya nanti akan muncul di sini, yaitu nomor virtual account pada kotak merah ini. Nanti bisa klik untuk menyalinnya. Kemudian di sini akan muncul ringkasan pembayarannya. Mengenai jumlah, meterai elektronik, yaya e-PKS, virtual account fee, dan juga mengenai pajaknya. Di sini tertera mengenai totalnya. Lanjutnya, Bapak Ibu Guru di sini mengklik kompirmasi pembayarannya. Nah, demikian Bapak Ibu Guru tentang bagaimana cara melakukan pembayaran pada aplikasi e-PKS untuk BPG dalam jabatan tahun 2022. Terima kasih telah menonton!